Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya guys Oke semoga hari ini Kalian yang menonton video ini Saya ucapkan terima kasih dan sehat selalu Rezekinya lancar terus umurnya panjang Oke ya guys di video kali ini Aku ingin ada rencana ingin mau mengirim barang Di Jepang Lewat Famili mat ya Bukan lewat Apa Kantor pos Sebenarnya sih lewat kantor pos Cuman kan kalau di Jepang itu Mengirim barang pun pusat Bisa lewat Famili mat Famili mat itu kalau di Indonesia ya Kayak Alfamat kayak gitu guys Jadi di Jepang itu bisa lewat Toko-toko supermarket kecil kayak gitu Di Jepang itu bisa Nanti akan aku Tunjukin caranya Sebelum mengirim Apa aja yang harus Dilakukan Agar bisa Barang itu terkirim Oke Let's go Nah guys Jadi sebelum mengirim barang Kalau di Jepang itu Caranya sebelum mengirim barang itu Kita pertama harus Meminta kertas kayak gini dulu guys Ke petugasnya Nah Nah Kayak gini tuh Kertasnya ada Tiga warna ya Tapi ini aku Mau minta Yang warna pink Karena Aku ingin Cara Cara membayar ongkos kirimnya itu Yang ngirim guys Jadi kalau yang Pink ini Car yang Bayar ongkos kirimnya Itu yang ngirim Oke paham Nah Sebenarnya ada tiga warna Ada warna pink Ada warna biru Dan ada warna oranye Warna pink Atau merah ini Itu sama aja Sama dengan warna biru guys Jadi yang biru itu Cara pembayarannya Sama Terus yang warna oranye Itu yang membayar Itu biasanya yang nerima guys Karena aku disini ingin Yang membayar yang mengirim Atau aku yang membayar Jadi aku memintanya Kertasnya itu yang ini guys Oke Jadi akan aku jelasin ya Pertama Jadi pertama itu Sebelum kita mengirim barang Kita pastikan dulu Yang paling atas ini Adalah kode pos guys Kode pos penerima Ini di bagian Di bagian atas ini Sampai disini Itu yang menerima ya guys Nah yang menerima Nah Jadi Yang disini itu Kode pos yang menerima Jadi kalau Teman-teman semua Mau mengirim barang Pastikan dulu ada Kode penerimanya Kode pos penerima Itu wajib Aduh ngeblur Nah Itu ya Oke jelas Oke yang Yang di bawahnya Ini adalah Nomor telepon guys Ini nomor telepon Jepang Usahakan Nomor telepon ini Harus aktif ya Entah itu Nomor telepon Kaisa Nomor telepon Pribadi Yang penting Bisa ditelepon Sama pihak Pengirim Postnya Atau pihak Pengirim ekspedisinya Di Jepang Itu biasanya Mereka kalau kebingungan Itu Telepon guys Telepon Bingung dia itu Kadang Post-post disini itu Bingung Gak tau alamat Nah yang disini itu Oke jelas Yang disini Sampai disini Ini alamat guys Alamat Dari murai Provinsi Sampai alamat Atau Ini Karena ini Penerimanya Di Ehime Keng Nah ini Alamat Ataunya ini Lengkap Lengkap Sama nomor Kamarnya ya guys Jangan sampai Ketukar nomor Kamarnya Ini Ehime Keng Jadi Ehime Keng itu Kode postnya itu Di atas ini Ini pasti Ini kalau nanti Salah Sama petugasnya Dia Protes guys Ini nomor Kode postnya Salah Yang bener Berapa Gitu kan Pasti Petugasnya Enggak mau Nerima Kalau ini Salah Ini dipastikan Harus benar Sama Provinsi Yang ada Disini Oke Lanjut Ini Sudah kan Ini alamat Penerima Terus Yang dibawah Ini Nama Penerima Guys Ini Nama Penerima Nah Ini Namanya Itu Receiver Name Penerima Penama Penama Penerima Bahasa Inggris Itu Oke Sudah Nah Terus Yang dibawah Ini apa Mas Yang dibawah Ini Yang dibawah Ini adalah Alamat Pengirim Alamat Pengirim Semuanya Ini Sama Ini ada Kode Post Pengirim Yang kotak Ini alamat Alamat Pengirim Lengkap Dari Prefektur Sampai Nomor Kamar Kalau Ngirim Itu Pokok Usahakan Dari Prefektur Sampai Nomor Kamar Guys Di setiap Apartemen Itu Pasti ada Nomornya Masing-masing Kalau di Jepang Ya Nah Terus Ini Nama Wajib Ditulis Nama Oke Paham Ya Jadi Yang di atas Sini Penerima Terus Yang di bawah Ini Itu Pengirim Guys Oke Paham Sampai Disini Nah Sekarang Lanjut Disini Ini Kenapa Belum Aku Kosongin Ini Itu Barang Yang Dikirim Guys Barang Yang Dikirim Misalnya Buku Disini Ya Ditulis Hong Atau Book Pake Bahasa Inggris Gak Apa Misalnya Cemilan Okasi Disini Tulis Saja Okasi Itu Gak Apa Pokoknya Ini Barang Nama Barang Yang Dikirim Nah Ini Terus Disini Nanti Yang Ngelingkarin Petugasnya Guys Nah Ini Petugasnya Yang Ngelingkarin Ini Jam Kedatangan Jadi Kalian Milih Jam Kedatangan Itu Nah Ini Jam Kedatangan Kalian Harus Milih Dari Jam Berapa Jam 7 Sampai Jam 12 Jam 8 Sampai Jam Malem Dan Seterusnya Oke Nah Terus Disini Nanti Yang Isi Petugasnya Guys Disini Yang Isi Petugasnya Kalau 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 Kalian Mau Minta Hari Nah Ini Kan Ada Kanji Hari Yang Atas Ini Nanti Kalian Isi Hari Apa Tanggal Tanggal Berapa Bulan Apa Tahun Ini Yang Di Atas Sini Kalau Kalian Mau Minta Hari Maksudnya Semuanya Dikirimnya Hari Minggu Kalian Mau Minta Hari Jumat Sampai Nah Disini Ditulis Guys Disini Tulis Tanggal Berapa Bulan Dan Tahun Oke Paham Ya Oke Jadi Ini Semua Nanti Yang Nulis Petugasnya Guys Ini Nanti Yang Nulis Petugasnya Ini Nanti Diukur Sesuai Timbangan Berat Yang Kalian Yang Kalian Kirim Nanti Nanti Harga Totalnya Itu Biasanya Ditulis Disini Sama Petugasnya Jadi Kalian Kalau Sebelum Dikirim Belum Tahu Oke Nah Jadi Gitu Ini Sebelum Ngirim Ini Harus Ada Langkah Langkah Tertentu Untuk Bisa Mengirim Barang Di Jepang Caranya Begitu Tadi Oke Ya Paham Ya Nanti Akan Aku Tunjukkan Cara Mengirim Nya Juga Pas Di Family Mat Oke Let's Go Oke Guys Jadi Aku Sekarang Ini Sudah Berada Di Family Mat Di Tempat Pengirim Di Jepang Oke Itu Jadi Diperiksa Sama Petugasnya Ini Lagi Ditimbang Dulu Ya Sebelum Di Kirim Itu Sama Petugasnya Ditimbang Dulu Diukur Diukur Ini Volumenya Panjangnya Berapa Lebarnya Berapa Terus Beratnya Berapa Nanti Dipulis Disitu Sama Petugas Terus Dicocokin Juga Sama Petugasnya Itu Kodeposnya Sama Yang Di Komputer Itu Benar Enggak Yang Tadi Saya Sampaikan Ya Guys Itu Jadi Enggak Sembarangan Langsung Menerima Aja Petugasnya Pun Memeriksanya Juga Sangat Hati Hati Guys Ini Ini Aku Mengering Barang Empat Biji Guys Itu Sama Petugasnya Petugas Yang Tadi Itu Diminta Terus Diisi Nah Itu Kan Ada Berapa Lapisan Dia Ngambil Yang Gue Lapis Guys Nanti Yang Lapisan Terakhir Itu Nanti Kita Bakal Terima Nah Ini Kita Bakal Terima Dikasih Resinya Buat Tanda Bukti Kalau Kita Mengirim Barang Disitu Atau Buat Ngelacak Juga Sampai Dimana Barang Kita Itu Yang Kita Kirim Tadi Itu Posisinya Dimana Itu Bisa Dilacak Dengan Resi Yang Dikirimkan Sama Petugas Nya Itu Gas Kita Ada Nomor Resinya Kita Bisa Cek Langsung Di Pelacakan Resi Pengiriman Japan Nah Itu Sudah Di Periksa Semua Sama Petugas Dicek Terus Di Kertasnya Di Sobek Dikasih Ke Aku Yang Setiap Barang Itu Satu Ya Guys Diberikannya Satu Satu Hai Arigatou Mas Oke guys Kembali ya Ini akan aku jelasin Setelah Mengirim Jadi Kalau kita Setelah Mengirim Barang Kita akan Dikasih Resi Seperti ini Guys Nah Ini Resi Ini Resi Jadi Itu Kertasnya Itu Ada Tiga Lapis Yang Dua Lapis Itu Diambil Sama Petugas Famili Mat Dan Pak Pos Kita Dikasih Satu Lapis Ini Nah Ini Tadi Tadi Kan Masih Kosong Nah Ini Akan Aku Jelasin Yang Diisi Petugas Famili Mat Tapi Ngeblur Ini Nah Nah Nih Guys Ini Kan Ini Tadi Yang Isi Pak Petugas Ini Tanggal Pengiriman Ini Tibanya Terus Ini Kalau Enggak Salah Itu Berat Ini Antara Berat Sama Volume Dan Ini Harganya Guys Ini Harganya Disini Nantikan Oke Nah Ini Nama Famili Mat Di Jepang Ini Nama Barang Yang Dikirim Jadi Begitu Jadi Mudah Sekali Cara Mengirim Barang Di Jepang Itu Enggak Susah Sama Sekali Kalau Kalian Mau Bertanya Oke Guys Mungkin Itu Saja Yang Bisa Aku Sampaikan Semoga Bermanfaat Bila Itafiq Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Bye Sampai Ketemu Sampai 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 Sampai